Peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan Tingkat Kabupaten pada Kamis Pagi dimeriahkan dengan atraksi marching band dan joget bersama diikuti oleh PLT Bupati Bogor dan para pejabat TNI, Polri, di lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Usai melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Perhubungan Mahasiswa dan Mahasiswi Sekolah Tinggi Transportasi Darat, melakukan atraksi marching band dihadapan para pejabat Pemkap, TNI, Polri, dan tamu undangan lainnya yang juga ikut joget bersama mengiringi musik marching band. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan, Pemkap Bogor menghadirkan 250 marching band dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Transportasi Darat serta pameran aset kendaraan listrik milik perhubungan. Hari perhubungan kita diawali dengan upacara, dan ada suatu yang luar biasa yang hari ini, yaitu hadirnya, kesediaan hadir atas permintaan dari disuup kita untuk tim marching band, marching band STTD Kementerian yang hadir. Yaitu saya apresiasi ya, ada 250 marching band, siswa-siswa STTD yang ikut memeriakan ini, dan juga ada pameran yang memang inilah, yang namanya aset-aset atau potensi-potensi yang dimiliki oleh perhubungan Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, Pemkap Bogor juga mendukung program pemerintah pusat yang direncanakan Presiden Joko Widodo, terkait pengalihan atau konversi mobil dinas yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi mobil listrik. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.